Ketika kamu menanggapi dua hal, yang pertama ketika kamu melihat mantan calon suami kamu menyampaikan isi hatinya, apa dalam benda kamu? Dia punya orang tua dan dia juga melakukan itu untuk orang tuanya dan Isi pun punya orang tua, Isi pun melakukan ini demi orang tua Isi. Perasaan sakit hatinya dia, apa dalam benda kamu? Kalau dibilang sakit hati, Isi pun sama sakit hati Kak, karena mungkin Isi nggak bisa ngejabarin di sini ya Kak ya, perihal apapun itu yang membuat Isi sakit hati, tapi mengenai sertifikat itu sebenarnya itu tidak benar, bukan menjadi suatu alasan juga, karena sebelum membahas sertifikat itu, udah ada komunikasi juga antara Isi dengan mamahnya, yang membuat Isi akhirnya, oh seperti ini mamahnya, nggak bisa untuk dipersatukan oleh keluarga Isi. Tentang apa? Tentang ya, maaf ya Kak ya, mamahnya udah terlalu ngehina-hina orang tua Isi. Bentuk hinaan secara apa, ekonomi atau apa? Secara apa ya Kak, Isi juga nggak paham sama pikiran mamahnya ya maksudnya Kak. Kenapa orang tua kamu dihina? Mungkin, mungkin karena... Setelah kamu meminta mahar atau sebelumnya? Dari sebelumnya, dari sebelumnya selama satu tahun itu sebenarnya Isi udah selalu diam, karena orang tuanya selalu menghina-hina Isi ataupun keluarga Isi, tapi Isi pikir Isi masih bisa perjuangin itu untuk mempersatukan keduanya. Tapi kenapa sampai hamil tiga? Kamu kan otomatis fitting baju pernikahan, terus kemudian kamu beli undangan foto pre-wedding juga. Pre-wedding, barang-barang itu kan pasti sudah ada planning jauh-jauh hari. Artinya kan terpikirkan kan kamu lebih mementingkan hubungan, mementingkan cinta perasaannya kamu untuk memilih dia sebagai pasangan seumur hidup gitu. Tapi tiba-tiba berubah tiga hari sebelumnya. Apakah membatalkan hamil tiga itu bentuk rasa kesel atau dendam? Enggak sih Kak, sebenarnya pas hamil tiga itu kita udah resmi batal pun, memang Isi masih ada konfirmasi sama Rian, masih sempat telpon. Karena memang Rian... Tapi kan undangan sudah tersebar? Iya, kalau di pihak Rian iya memang sudah, tapi di pihak Isi belum, karena Kak kita kan satu kampung ya Kak, cuma beda RT. Kita satu kampung, beda RT, tapi orang tuanya Rian ini mengundangnya udah semuanya. Jadi Isi bingung, orang tua Isi lalu mengundang siapa gitu. Sedangkan kita posisinya itu ya satu kampung gitu kan. Tapi kan kalau kartu undangan itu kan ada nama dua keluarga, ya artinya kedua keluarga yang mengundang? Iya, enggak. Kalau misalnya dari pihak Rian ya undangannya nama orang tua Rian sendiri, dan kalau pihak pengantin memang, memang kedua belah pihak ya Kak ya, dari pihak pengantin. Tapi kalau orang tuanya Rian, memang orang tuanya Rian sendiri enggak ada nama orang tua Isi. Aku bingung, bukannya kalau misalkan undangan itu harus berdua, kita mengundang ini ya sayang, dari teman aku segini ya sayang, seratus orang misalkan. Kamu berapa sayang, seratus orang ya? Udah kayak gitu. Nah itu, ada komunikasi seperti itu enggak? Kalau Isi sama Rian ada, tapi kalau untuk orang tua sama orang tua itu enggak ada. Jadi kamu merasa itu adalah masalah soal undangan? Iya. Sampai akhirnya kamu bakar undangannya? Kalau bakar undangan, karena sesudah kita, pas mamahnya itu bicara kalau Rian sudah ada penggantinya. Kamu tahu alasan mamah ada penggantinya? Kemarin kalau kamu lihat pagi-pagi ambiar pasti udah tahu dong alasan mamah penggantinya. Iya, jadi Sobat Ambiar kalau misalnya kemarin belum menyaksikan tayangannya, pada akhirnya ketika Yesi membatalkan pernikahan Hamin 3, Rian dan mamahnya memutuskan untuk tetap melaksanakan resepsi pernikahan tanpa adanya mempelai, karena sang mempelai wanita membatalkan Hamin 3, dan mereka menghadirkan mempelai palsu dalam resepsi tersebut dengan alasan untuk bisa menjaga nama baik keluarga. Menutup aib atau juga menjaga nama baik keluarga kamu. Nah itu pas yang tadi chat Yesi sama mamahnya yang tadi ditayangin itu, Kak, itu bentuk Yesi diminta oleh Rian untuk memperjuangkan ke mamahnya. Intinya kita berdua sama-sama masih, yaudah pernikahan sudah dari depan mata, kalau memang masih bisa diperbaiki, ya kita perbaiki, gitu. Tapi kan Yesi sendiri tahu ya mamahnya itu wataknya seperti apa, kalau udah A ya A, gitu kan. Jadi segimana... Bagus dong prinsipnya. Iya, jadi segimana Yesi mencoba untuk konfirmasi ke mamahnya bahwa, ayo ma, gitu. Yesi juga sempat bilang, ma, izinin Rian buat meminta Yesi ke keluarga Yesi.